What's up school fans? Welcome back to Time Out! Waktu gue disini, sebelum nanti pas gue balik lagi, mungkin udah sering hujan kali ya, udah musim dingin, udah gak susah tuh untuk bikin video outdoor. Jadi itu kenapa gue hari ini bikinnya, biar backgroundnya juga sedikit berbeda lah ya, sekali-sekali. And besok gue mendapatkan kesempatan yang luar biasa sekali, besok gue akan memotretin anaknya Nate Robinson. Jadi anaknya Nate Robinson besok ini akan bertanding American Football High School ya, di high school masih. Jadi salah satu pemain terbaiknya katanya, dan tadi karena Coach Chris HIPPA lagi facetime-an sama Nate Robinson, gue langsung bilang, eh besok anak lu mau difotoin gak nih? Ada temen gue di tukang foto dari Indonesia nih. Langsung dikasih aksesin, ini baik banget sih. Tadi dia langsung namporin pelatihnya juga untuk bantuin akses gue besok untuk motret. So I'm excited besok ini, dan ini akan pertama kalinya gue motretin anak high school main American Football. Gue penasaran juga sih fotonya jadinya kayak apa, but pray for me guys. Semoga besok fotonya bagus-bagus dan juga semuanya akan lancar-lancar aja. Dan nanti malam gue akan interview juga Trash Talk bersama Ando Vida Lopez, ditunggu aja. Kita akan ngomongin tentang Lakers-nya dia, kita tahu dia biasa bilang, Lakers Champs 2022, don't add me. Kita akan bahas tentang itu. Dan of course, abis ini 1 jam setengah lagi gue juga akan dijemput sama Edward Halim untuk main basket. Hari ini, excited banget gue udah pake hoodie-nya nih, udah siap nih. Kata Cel, gue harus pake hoodie juga walaupun mainnya indoor, karena katanya mellow. Kalau latihan indoor pun juga pakenya hoodie. Jadi ini kenapa gue pake ini? Gila sih, hari ini full day sih, dan besok pagi gue akan Google Meet baru bangun langsung dengan para members gue. Link Google Meet-nya nanti gue akan buat malam ini. Nanti gue akan post di community YouTube, jadi tungguin aja members. Gue gak sabar sih besok untuk ngobrol-ngobrol, gue mungkin akan nanya juga beberapa members gue, pertanyaan. So, man, I'm excited, man, to meet everybody tomorrow. I am so hyped right now. Semoga pagi-pagi ini kalian nonton Time Out juga bisa tertransfer nih, energi positif gue hari ini untuk kalian semua. Kalau gitu, langsung kita langsung masuk ke comment of the day. Gue suka nih kalau ada yang mau bikin pantun nih. Pertama kali kayaknya gue di Time Out baca ada yang komennya pantun seperti ini. Ini dari Gavriel Gulo. Jalan-jalan ke Roma. Ke Roma bareng Jason. Hai, Mas Kusma. Semangat ya next season. Menurut gue nih lumayan kreatif juga sih pantunnya. Dan ya, shout out to Gavriel Gulo. Thank you so much for the comment. And really appreciate everyone juga yang sudah komen setiap harinya di Time Out. Dan NBA season, guys, tinggal 40 hari lagi. I am super-super excited banget untuk ngomongin NBA lagi dengan kalian semua. Dan hari ini untuk fansnya NFL, wah, they are happy nih malam ini. Di Amerika berarti pagi di Jakarta, NFL akan mulai Dallas Cowboys lawan Tampa Bay Buccaneers. Tau gue yang akan main, jadi Tom Brady akan main hari ini. So, selamat nikmati NFL season bagi para fansnya NFL. Bahkan kita akan ngomongin NBA, di mana ada berita duka dari Indiana Pacers, pemain muda yang mereka. Up and coming Edmund Sumner harus mengalami torn left Achilles. Sorry, left torn Achilles. Kasian banget sih ini, Pak. Dia pemain muda yang berbakat banget. Dan musim depan mungkin dia bisa dapet role yang lebih oke. Karena dia sempat start 24 game musim melalui bersama Indiana Pacers. Averagenya not bad, 7,5 poin per game. Sayang banget. Lagi workout katanya, lagi workout ini terjadi. Tapi memang itu adalah part of the game ya, injuries. But hopefully he will feel better. Ini kok ada torn Achilles berarti kayaknya akan satu tahun ya, satu season dia tidak akan bermain bersama Indiana Pacers. Sangat disayangkan sekali. Lalu kita akan pindah ke Charlotte Hornets. Charlotte Hornets kemarin keren banget nih. Terry Rozier, dia ngumpulin pemain-pemainnya Hornets kemarinnya di Miami untuk latihan bareng, untuk workout bareng, untuk juga main pick up game. Ini menurut gue adalah sesuatu langkah yang bagus banget. Dia mungkin ingin ngambil leadership role-nya juga untuk Charlotte Hornets. Dimana dia sebelum mulai aja udah bilang, eh lu semua harus serius ya. Kalau lu agak serius itu kenapa orang sering cedera. Jadi you have to go all out dan juga serius banget agar bisa fokus juga di latihannya. Jadi, aku suka dengan cara itu. By Terry Rozier, dan kita lihat juga semua pemainnya muncul semuanya. Gordon Hayward, lalu juga ada Lamello Ball, Miles Bridges, lalu juga ada Mason Plumlee, ada PJ Washington. Menurut gue, Hornets akan menjadi tim yang menarik. Mereka hampir masuk ke NBA Playoff yang kemarin ini, tapi kalah di play-in tournament. Mereka dengan tim yang sesolid ini, menurut gue sih, mereka ada chance lah untuk di posisi 7 atau posisi 8. Eastern Conference, kan? Eastern Conference, tahun depan. Wuh! The competition gonna be crazy, man. And, uh, decent conference, tapi, of course, Lamello, Terry Rozier, dan juga Gordon Hayward. They're gonna be the best player for, uh, Charles Hornets. Menurut gue yang bisa surprise adalah James Booknight, dan juga Mason Plumlee. Bisa jadi surprise contributor. Tapi, watch out, man, for Miles Bridges, dan juga PJ Washington. Dua pemainnya solid battle dari mesti melalu. Gue suka banget, dan kalau kalian bisa pick up mereka di NBA Fantasy, I think they're gonna be solid to next season. So, hey, man, James Borrego, you got a good team, man. Just make sure. Mereka bisa masukkan NBA Playoff. Karena they're gonna be probably one of the most exciting team, sih. Dan kalian tahu, James Booknight selalu bilang box office. And they are box office, though. Dengan ada yang Lamello. Wuh! Dan juga gue gak boleh lupa, ya. Ada Kelly Oubre. Tsunami Poppy. Tsunami Poppy gonna be big, too, though, for talent Hornets next season. Jadi, Fancy Hornets bisa langsung upshare-nya di comment section di bawah. And, Dian Fox. Ini NBA gila juga, sih. Lawaknya juga gila, sih. Dimana Dian Fox nge-post foto, dia lagi ngangkat beban, terus ototnya bertambah banyak. Tapi, sebenernya, kayak badannya Dian Fox kayak gak gitu. Tambah-tambah banget, sih, ototnya, sih. Kalau liat dari fotonya, tapi memang daripada musim lalu, sih, dia sekarang udah lebih berisi, ya. Dan langsung, dapet message dari NBA kalau dia kena random drug test. Terus, aduh, kira-kira gue gak apa-apa sih main pas baca ini. Tapi, memang NBA itu kayaknya tiap kali ada pemain yang foto off-season, terus tiba-tiba ototnya bertambah, langsung dapet SMS. Besok harus di-check, nih. Apakah pake doping atau enggak, ya. Tapi, Dian Fox, sih, untungnya orangnya santai. Cuma ketawa aja, dan dia juga posting di Instagram-nya dia. Dan ini kita tahu juga kejadian halnya sama Alex Crusoe. Tampaknya musim lalu, itu Alex Crusoe juga besoknya langsung kena random check. Tinggal kita nunggu ini, nih. Apakah Tyler Hero akan kena random check juga atau enggak? Karena kita lihat juga Tyler Hero. Musim lalu kurus banget, ya. Tapi sekarang ini dia off-season. Kata orang, wah, nih. Karena anaknya mau lahiran, nih. Jadi harus bagus tahun depan, man. Jadi, langsung kayaknya udah ready banget untuk next season juga. Sangat berotot. Dan apakah Jason Tatum juga bisa kena, nih. Jason Tatum, on the left, foto-foto aja juga. Dia season ini, apa, maksudnya off-season ini juga nambah ototnya lumayan banyak, sih. But, that's just a fun news menurut gue untuk para fans dari NBA. Karena kemarin jadi omongan banyak, soalnya. Jadi omongan banyak, itu jadi kenapa gue mau bahas juga di timeout hari ini. Dan berikutnya, berita dari Los Angeles Clippers gue. Harry Giles, wah, dapet non-guaranteed contract mainnya dari Los Angeles Clippers. Dia kok gak lah mantan teammate-nya Marcus Bolton, gak ya? Di Duke, ya. Karena gue liat mereka saling follow each other, sih. Dan Harry Giles, ini mantan number 20th pick, ya. Di NBA Draft 2017. Salah satu pemain yang paling terkenal, sih. Tau gue waktu high school, waktu high school itu dia kok lah number one player in the nation. Hype-nya tinggi sekali. Tapi memang saat masuk NBA, dia di-draftnya sama Portland, ya. Gue baru tau. Setelah dipindahkan ke Sacramento Kings. Tapi Sacramento Kings, saya sering cedera, sih. Seinget gue, ya. Sering cedera. Gak dapet kesempatan terlalu banyak juga. Dan tahun lalu pindah ke Portland. Pindah ke Portland, eh, not bad lah, ya. 2,8 poin per game dan juga 3,5 ribon per game saat dia bisa dapet kesempatan bermain. Tapi kita gak pernah tau. Siapa tau, di tangannya Tyron lu, dia akan jago. Kita inget, dikeluas batu. Lalu siapalah, gitu. Tiba-tiba jadi jago banget dikeluas batu sejak dipegang sama Tyron lu. Apalagi juga Tyron lu tahun ini mencoba untuk membangkirkan karirnya Eric Bledsoe di sana juga. Jadi gue excited sih tentang si Harry Joltz ini. Memang dia harus compete dulu nanti di training camp. Training camp, ngolah-ngolah, tinggal 20 harian lagi, guys. Atau 19 hari lagi. Jadi dia deket banget. Kalau dia bisa compete dan jadi kontributor yang solid selama training camp, I think he will earn a guaranteed contract nantinya bersama Los Angeles Clippers. Dan dia beruntung banget dapet mentor mungkin nanti seperti Sorsi Baka dan juga seperti Yvika Zubac. Dia harusnya sih, kalau liat dari tweetnya sih dia hype-nya hype banget. Pengen sampai pakai kata-kata motherfucker segala. Jadi gue harapkan sih dia bener-bener bisa bagus sih. Karena gue juga suka sih sama dia. Gue juga suka kayaknya anaknya very mood-nya tuh bagus banget. Dan juga memang dia pengen berkembang. Dan juga dia masih muda banget. Masih 23 tahun sekarang. Jadi punya banyak kesempatan sekali sih untuk bisa menjadi pemain yang bagus nantinya bersama Los Angeles Clippers. Jadi kita doain aja sih. Semoga Harry Joltz bisa jadi kontributor. Untuk tim gue nih. Tim gue butuh nih pemain bagus oleh musim depan. Dan berikutnya, kita pindah ke high school sedikit lah. Ada anak high school cewek kemarin ini putri. Dia kayaknya sih udah mau lulus ya. Dia kayaknya main untuk Stanford musim mendatang ini. Dia videonya viral men. Karena dia ngedang terus. Lagi liatkan dia ngedangnya gampang banget ya. Nama pemainnya ini agak susah sih namanya. Oki Kiola Iriaven. Wah, dia malah pemain untuk Harvard Westlake musim lalu ini di LA. Dan berikutnya ada main di Stanford. Stanford adalah salah satu program terbaik sih. Untuk college basketball. Untuk putri terutama. Jadi men, dia akan jadi pemain WNB kali ini. Kalau memang beneran jauh ya. Gue belum lihat full game-nya sih. Gue penasaran juga. Tapi biasanya kalau cewek udah dapet natural talent. Tuh bisa ngedang kayak gini. Biasanya mainnya juga jago sih. Berikutnya. Dari Streetball lah. Gue tau banyak banget. Subscribers gue juga suka Streetball. White Iverson. Ini orang makin jago ya. Makin terkenal ya. Kayaknya dulu gak seterkenal ini. Tapi sekarang wah. Videonya ada di Ball is Live terus. Dan kemarin dia. Wah, bikin shame God. Melakuin shame God. Orangnya kenanya terlek banget sih itu sih. Dan dia 3 point masuk loh. Gila banget sih. Hype semua yang di pinggir lapangan. Tapi memang White Iverson ini salah satu Streetballer yang paling terkenal sih sekarang ini di Amerika. Jadi eh man. A lot of highlights man. Selama summer ini di Ball is Live sih. Selalu sering banget gue lihat bukanya dia. One day lah ya. Semoga kita bisa nonton dia langsung. Lalu dari latihannya Jordan Lawley. Juga ada Crazy Love nih dari Jerome Randall. Mantan pemain NBA. Dia lempar. Mau kasih elif. Tapi malah bolanya masuk. 3 point. Jadi gue langsung. Everybody went crazy. Oke. Sekarang kita pindah ke berita lokal. Berita lokal jelas ada Dewa United. Yang kemarin ini akhirnya unveil. Siapakah nomor tujunya mereka. Siapa yang kegocek? Gue jelas. Kegocek banget sama Dewa United. Karena gue tanya expect adalah Daniel Wenas. Yang akan datang ke Dewa United. Karena memang. Kayaknya orang di Indonesia udah banyak ngomongin. Tentang kayaknya Daniel Wenas. Akan balik ke Dewa United. Karena kita tau kan Dewa United sebelumnya. Dewa United ya. Kirain akan comeback ke sana. Tapi ternyata yang datang adalah. Luki Abdi. Jadi gue salah satu korban kegocek. Jadi kalau kalian kegocek juga. Please tulis di komen section di bawah. Luki Abdi. Banyak connectionnya Luki Abdi. Dengan Dewa United ini. Salah satunya adalah dengan Coach Bedu ya. Kita tau dia dulu. Sempet dilatih sama Coach Bedu juga. Di Hang Tua. Jadi tampaknya kalau gue denger-denger. Sebenernya dari tahun lalu. Sebenernya mau sih Coach Bedu ini. Ngambil Luki Abdi. Tapi di bubble. Dia absent ya. Di bubble itu kalau seinget gue. Dia gak main sama Hang Tua. So. This is a very interesting move. Tapi ya pinter lah ya. Si Dewa United. Mereka nge-hype-in banget. Bener-bener orang. Sampai ngomongin semua. So that's good on them. Ya. Ini pemainnya Coach Bedu. Coach Bedu udah hafal banget. Karakteristiknya dia. Dan juga udah hafal banget. Cara dia bermain. Si Poin God. Kita tau Mas Wenda. Pak We. Pak We berapa ya? 37 atau 38 sekarang ya. Umurnya ya. Jadi Pak We. Tahun lalu gue bilang. Main menitnya lumayan banyak sih. Dia di bubble apalagi ya. Dan. Itu kayaknya gak usah terjadi. Mesti menele depan. Dan juga Jamar gak boleh kebanyakan bawa bola sih. Menurut gue. Karena kalau Jamar bawa bola terlalu banyak. Jadi dia akan capek ya. Sedangkan Jamar adalah focal point. Untuk offense-nya Dewa United. Jadi lebih baik kalau dia bisa mendapat. Bolanya udah lewatin half court. Baru dapet. Lalu dia ngolah sendiri. Ataupun juga tinggal catch and shoot aja. Jadi. Menurut gue ini adalah great pick up banget. Lucky Abdi jelas. Salah satu guard. Playmaker yang pengalaman banget. Pernama yang di ABL juga ya. Seinget gue ya. Malah skardreya ya. Quick. Paskey. Lalu juga defender yang bagus juga. Jadi. Ini gue gak tau nih siapa yang akan start ya. Apakah Lucky Abdi atau Pak We yang akan start sih. Kalau gue sih mikir kayaknya. Mungkin Lucky Abdi akan start. Pak We akan dari bench. Pak We akan memberikan menit yang masih solid banget. Dia salah satu pemain veteran yang masih ada di IBL sekarang ini. Jadi this is a good start. Untuk si Dewa United. Karena sekarang kalau kita lihat udah ada. Lucky. Kevin Moses. Ada Jamar. Lalu. Damn. Gue udah lama gak nonton. Dewa United. Tapi gak tau. Ada Dio Tirta kan harusnya. Dio Tirta. And probably they need to find one more solid guy. Yang bisa main power forward maybe. Atau main center. Waduh. Ataupun jika ada pemain asing. Itu juga bisa masuk ke equation itu ya. Jadi. Menurut gue Dewa United sekarang ini. Membuat timnya makin solid aja sih. Dengan hadirnya Lucky Abdi. And. Ya. Moses. Moses gue juga harapkan tahun depan. Dia bisa lebih konsisten dengan shootingnya. Karena kalau udah dengan ada Lucky Abdi. Dia bisa terima bola catch and shoot. Ataupun juga mungkin. First stepnya lebih kencang. Kalau first step lebih kencang. Dia bisa langsung get to the rim. Jadi Moses ini dengan hadir Lucky Abdi. Juga dia diuntungan sekali. Semoga aja dia gak ketutup dengan pemain asing nantinya. Man. I'm expecting big years ya. I'm expecting some big years from Dewa United. Dan sekarang kita tinggal nungguin aja. Kapan sih. Ibil akan nentuin tim-tim baru. Kayaknya tanggal 15 kali ya. Berarti minggu depan ya. Fobo denger-denger. Udah ada beberapa tim baru yang akan dateng. Dan juga of course kita tinggal nunggu aja nih. Kaleb kemana sih Kaleb. Gue denger Kaleb ke beberapa tim sih. Jadi gue belum bisa kasih tau kalian juga. Karena gue gak tau dia kemana ya. Karena rumornya ada 3 tim yang gue denger. Lalu juga gue denger katanya Zaferius Prawiro. Koko Yus. Koko Yus making a comeback. Jadi that's the big news too. Yus berarti umur 35 ya. I think Yus 35 sih gak ngaruh. I think he's gonna be really good. And gonna be a solid piece for a team juga next season di IBL. So itu adalah dari IBL. Kemarin gue sempet live chat tentang tim Indonesia yang akan berangkat ke Amerika bulan Oktober nanti. Gue memberikan sedikit beberapa. Ini aja sih. Apa sih pendapat gue itu. Dia tuh gue gak cari. Kata-katanya pendapat gue sih tentang hal tersebut. Menurut gue it's a good thing untuk tim Nas bisa dateng ke Amerika. Karena seperti gue bilang kalau di Amerika itu dateng bisa langsung masuk. Semua juga udah lumayan terbuka disini. Bisa langsung latihan. Gak perlu karantina. Itu kenapa gue ngerti banget tim Nas itu timnya ke Amerika. Tapi gue harapkan seperti gue bilang adalah. Latihan misalnya 3 minggu disini. Gue harapkan latihan tersebut tuh tetap dibawa ke Indonesia. Dilanjutkan mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Karena menurut gue latihan itu harus konsisten banget sih. Harus dilakukan berkali-kali. Karena kan basketball kita tau about repetition. Kita gak boleh cuma dateng ke Amerika 3 minggu latihan udah disitu aja. Lalu ke Indonesia latihannya pake latihan yang biasa lagi. Yang maksudnya bukan sesuai yang pelatih Amerika ajarin sih. Itu doang sih menurut gue sih. Cuma we will see all the best dong untuk tim Nasional Indonesia. Kita akan selalu support mereka. Karena bulan November ya nanti mereka akan bertanding di World Cup Qualifier. Gue juga sebenarnya tadi pengennya sih tim Nas itu ke Eropa ya. Karena menurut gue permainan mereka lebih cocok kalau ke Eropa. Ataupun ke Jepang atau Korea. Kayaknya tuh asik ya kalau mereka kesana ya. Tapi memang kayaknya agak susah untuk urusan imigrasinya masuk ke negara-negara tersebut. Jadi itu kenapa Indonesia memiliki Amerika. Jadi gue harapkan mereka bisa take full advantage though. Take full advantage. Apa yang diajarkan disini. Bahwa pulang dan dilakukan lagi. Dan diasah terus. Agar ke depannya basket Indonesia bisa semakin maju dan juga semakin keren. Itu adalah harapan gue. So itu aja untuk timeoutnya hari ini guys. Thank you so much to you guys for tuning in. Thank you banget untuk semuanya. Selalu setiap hari support timeout. Jangan lupa guys untuk like. Jangan lupa untuk komen. And I will see you guys again very soon. Peace out. Sub indo by broth3rmax